Stadion Matawanging kembali dianggarkan senilai 200 miliar untuk tahun 2023 mendatang. Warga Makassar berharap pembangunan Stadion Matawanging bisa benar-benar terrealisasi. Beginilah kondisi terkini Stadion Matawanging pada Kamis siang. Sejak dirobohkan dua tahun lalu, tak ada yang berubah dari tempat ini selain kondisinya yang semakin memprihatinkan. Lubang bekas galian Stadion Bak Kolam Renang yang ditumbuhi rumput liar. Sebagian puing-puing bekas bangunan juga masih terlihat di sekitar lokasi. Di tengah ketidakpastian kelanjutan pembangunan Stadion Matawanging yang sudah berulang kali gagal tender. Proyek tersebut kembali dianggarkan untuk tahun depan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama DPRD Sulsel telah sepakat menyetujui anggaran sebesar 200 miliar untuk pembangunan Stadion Matawanging di 2023. Warga Kota Makassar berharap anggaran yang disiapkan tersebut bisa benar-benar terrealisasi dan tidak seperti pengalaman yang lalu-lalu. Pemerintah diminta membuktikan janjinya untuk membangun Stadion Matawanging yang baru. Selaku warga Makassar sih berharap banyak dan keputusan kemarin insya Allah mungkin ke depannya semua keputusan yang kemarin selesai cepat realisasi. Kita pun tuh berharap tim kembangan kita Makassar mempunyai Stadion gitu supaya tidak musafir lagi di pertandian-pertandian berikutnya. Apalagi ini kan Liga 1, kayak pertandingan resmi Indonesia, sayang lah. BC Makassar ini setelah sekian lama begini tidak mempunyai standaran, Stadion tuh. DPRD Sulsel menyebut pembangunan Stadion Matawanging menjadi prioritas pada tahun anggaran 2023. Masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar sangat menantikan hal itu. Wahyu Saputra, Selebes TV